Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 6 tema 1. Di subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar ide pokok dan kesimpulan. Ini di halaman 41 sampai dengan 42. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya, dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah kita lihat di sini adik-adik, Taukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Lihat di sini adik-adik, ini ada pohon ya, lalu ada manusia, ada hewan seperti burung, kemudian kupu-kupu, kemudian kelinci, dan lain sebagainya. Nah, manusia ketika membutuhkan bernafas ya, yaitu O2 atau oksigen, ini O2 itu maksudnya adalah oksigen, ya jadi kita butuh oksigen untuk bernafas ya. Jadi ketika adik-adik mengambil nafas, nah itu adik-adik menghirup oksigen. Lalu kemudian ketika adik-adik mengeluarkan nafas, itu mengeluarkan CO2. CO2 ini adalah karbon dioksida. Nah, ini akan diserap oleh tanaman atau tumbuhan, yang kemudian akan mereka olah, dan mereka akan mengeluarkan kembali O2 atau oksigen. Begitu terus adik-adik. Jadi, ini merupakan salah satu manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, kita lihat ada beberapa bagian di sini. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Ini contohnya ada tanaman bunga di sini. Apa saja? Ada lima. Kita jawab di sebelah kanan ya, adik-adik. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen, tadi yang Karina ceritakan, atau O2, dan mengurangi karbon dioksida, atau CO2. Kemudian tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Bisa buah-buahannya, daunnya, dan sebagainya. Kemudian tumbuhan sebagai penangkap, zat pencemar, dan limbah industri. Kemudian tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Ini erosi dan abrasi adalah semacam pengikisan tanah ya, adik-adik. Lalu, yang kelima, atau terakhir, tumbuhan sebagai tempat perkembang biakan dan rumah bagi hewan. Lalu nanti didiskusikan hasilnya dengan kelompok. Nah, ini kata Lani, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Taukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Kita lihat di sini ada tabel ya, adik-adik, dari teks bacaan di pembelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu tentang perkembang biakan jagung. Nah, tapi di sini sudah dimunculkan ya, jadi kita langsung lihat saja ke tabel. Isi paragrafnya adalah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian dari kalimat paragraf ke satu ini, ide pokoknya adalah, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, sekarang ketika kita sudah mengamati teks ini atau tabel ini, pendapat adik-adik apa? Nah, ini ya, tabel di sini menyajikan sebuah paragraf, di sini paragrafnya, kemudian ide pokoknya, dan kesimpulan dari isi paragraf tersebut. Ya, kemudian berikutnya ada tabel kedua, dari paragraf kedua, yaitu isinya seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah tiga sampai empat hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, tanaman jagung yang akan terus tumbuh menjadi besar, tiga hingga tiga setengah bulan, buah jagung akan dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Tidak pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya adalah, jagung berkembang biak melalui biji. Nah, sekarang, bisakah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Nah, seperti ini ya. Kesimpulan yang baik yaitu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, pesannya apa? Inti sari dari tulisan, inti sari itu adalah intinya, atau poin-poinnya, lalu dimulai dari khusus keumum, menggunakan kosa kata baku, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, nanti didiskusikan hasilnya, ya, sampaikan kepada Bapak atau Ibu Guru. Pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran. Terima kasih.